yo selamat datang di kelas invest kembali ya teman-teman welcome back welcome back and welcome back you market hari ini lagi merah keep false down and keep your altcoin teman-teman keep hold keep hold and keep hold selama fundamentalnya bagus kalau koin receh tidak ada yang jaminan tapi di masa depan mungkin ada jemen ketika fundamental itu baik di sini kita bisa lihat beberapa altcoin yang berkapitalisasi besar bnb btc etia cilis polgatot cardano is fold on main 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 dan merah jangan ragu teman-teman jangan bingung nggak usah bingung nggak usah gusar nggak bisa apa namanya bingung cut loss apalagi seserah anda tapi keep hold atau buy in the deep kalau kamu punya cash Oke disini semua lagi buy in the deep itu dipengaruhi oleh btc and wine btc sebagai penggerak utama altcoin eh semua altcoin indeksnya saya kira adalah btc Oke saya kira itu semua setuju teman-teman hmm coba kita lihat kenapa dan ada apa dengan btc disini juga kita lihat min 15 min 5 min 4 min 24 min 11% Wow amazing main 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 again Oke lupakan dan kita akan analisa why is mean white fall down untuk apa ya menenangkan hati teman-teman mungkin disini CZ Binance bilang kalau I personally only hold two coin btc and bnb berarti btc punya mas teman the future yang baik jadi kalau turun it's ok Oke koreksi adalah wajar Oke teman-teman lalu yang kedua adalah there is only too much for any asset deep or ATH dibawah atau di atas Oke sekarang lagi deep it's ok teman-teman keyboard berarti dia juga keep all dia ada keraguan di dalamnya teman-teman langsung aja ke chart btc ya nggak usah lama-lama biar nggak jelasin satu-satu dulu ini adalah pergerakan btc selama satu hari kenapa saya analisa btc karena btc menjadi indeksnya altcoin ya jadi bapaknya altcoin jadi kalau btc turun kemungkinan besar semuanya juga ikut turun itu teman-temannya jadi dia seperti indeksnya kalau di kalau di salam itu seperti indeks saham-saham jagungan IHSG kalau di Jakarta Oke sekarang kita analisa kita analisa secara daily dulu Hai sekat secara keseluruhan secara keseluruhan disini tampak adalah uptrend Oke still uptrend teman-teman trip up still uptrend tetapi di sini teman-teman kita melihat sebuah sideways ya area ada sideways di area ini ini adalah halo halo nah dia mantul dia mantul di sini dia belum mantul Oke di sini adalah resisten teman-teman Hai kenapa disebut resisten kenapa karena sini adalah pantulan dia membentuk hati-hati sini dan dia melakukan koreksi ini adalah resisten Oke dia mantul di sini tidak bisa menembus di sini lalu dia mantul di area resisten sini ini res ini yang ini adalah support mayor ini jadi support minor nya dia mantul di area sini tepat di garis trend-rendenya mantul belum belum bisa menembus area area-area yang di sini ya kalau dia mantul lagi kembali paling down mungkin di sini Oke it's fine teman-teman so Coba kita kuatkan dengan analisa pibuan aja yang tadi kita gambarkan oke di sini teman-teman di area support ini adalah area support dan didukung dengan Golden Fibo 61,8 kemungkinan bisa kampunan sekali lagi bisa mantul di area ini dan melanjutkan pergerakannya untuk menembus area yang di sini oke Sama seperti saya tanya di sini teman-teman dia mantul akan menuju support berikutnya menembus support ini berarti kalau dia di sini dia bisa kemungkinan menembus support ini untuk melanjutkan support kelanjutnya resisten selanjutnya sorry menembus resisten ini untuk melanjutkan resisten selanjutnya so teman-teman sama seperti tadi bahwa di sini ada 61,8 adalah ada lagu area Golden Fibo kemungkinan dia jatuh di sini kemungkinan dia ini dan mantul ke area sini ya di area berapa di area berapakah itu bisa mantul Coba kita koreksi kita ambil di area resisten ini dan support di sini oke kemungkinan menembus 70.000 itu bisa teman-teman oke 70.000 it's possible teman-teman oke berarti kalau kita bisa lihat sini di sekitar angka 70.000 itu sangat bisa teman-teman tampaknya kalau kita gambar gini juga bisa nih oke simetrical triangle teman-teman kita bisa lihat bahwa ini adalah pattern simetrical triangle teman-teman jadi ya tadi dia menuju sini menyentuh sini dia mungkin di sini itu itulah terbacar jadi ini pergerakan yang sangat bagus sekali mantul mantul lagi mantul lagi mantul lagi mantul lagi dan ini bisa tembus menembus ATH baru oke teman-teman sekian penjelasan dari saya keep hold keep investing and buy entity tips see you selamat menikmati